Salam semuanya, selamat malam Akhirnya, saya bisa bertemu kembali dengan saudara Dalam program Doa Sahati malam hari ini Setelah sekian lama vakum, akhirnya malam hari ini Kami, khususnya saya, bisa menjumpai kembali saudara-saudara sekalian Dimanapun berada Baik dari kota Purwokartos sendiri Maupun dari kota-kota lain Bahkan yang sedang tinggal di luar negeri Sekali lagi, selamat malam dari kami Dari kota Purwokartos Tepat pukul 8 malam Kita memulai program Doa Sahati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokartos GBIS Purwokartos Bersama dengan saya Vivi Robi Harjo Dan Bapak Gembala Nono Robi Harjo Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara Walaupun via Maya Tetapi rasanya senang sekali bisa menyapa Saudara-saudara sekalian pada malam hari ini Apa kabar? Bapak Ibu sekalian malam hari ini Dalam kesempatan yang indah ini Kita boleh berjumpa Di dalam satu tubuh Kristus Bersama-sama Kita akan saling berdoa Kita akan saling mendoakan Kita akan belajar bersama-sama Tentang firman Tuhan Kita boleh memiliki telinga seorang murid Dimana kita mau mendengarkan Apa kata gembala kita Yang agung Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri Akan berbicara kepada kita malam hari ini Malamnya Yang Tuhan sudah bersiapkan Haleluya Apa kabar Bapak Ibu? Malam hari ini mungkin Ada yang masih di tempat pekerjaan Ataupun mungkin Yang sudah dalam perjalanan Menuju pulang ke rumah Seusai atau sehabis bekerja Ataupun mungkin di antara kalian Atau di antara saudara Ada yang sudah pulang kembali ke rumah Dan sudah membersihkan diri Sudah mandi Dan sudah makan malam Dan saat ini sedang berada di depan kamera Mengikuti ataupun menyimak Program doa sahati KPIS Burwagarto Puji Tuhan Saya menyapa pertama kali Untuk yang sudah bergabung Pertama kalinya Ada Ibu Yuli Nurhayati Shalom Bu Yuli Selamat malam Apa kabar malam hari ini? Apakah masih lemas? Atau sudah sembuh? Sudah kuat kembali? Shalom Bu Yuli Dan kita akan menunggu Rekan-rekan kita yang lainnya Yang sebentar lagi juga akan bergabung Dengan kita malam hari ini Kesempatan yang indah Dimana ini adalah Hari-hari Menjelang kita Menyambut Natal Menyambut hari Kelahiran Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita Sudah tanggal 13 Bapak Ibu Waktunya sudah semakin dekat Dan mendekat Menjelang Rayaan Natal Karena itu Tetap jaga kesehatan Tetap kita jaga kondisi Supaya saat Natal nanti Kita bisa merayakan Bersama dengan keluarga Kita boleh datang ke gereja Kita akan beribadah Dan bisa mengikuti Ibadah perayaan Natal Di gereja Masing-masing Dan malam hari ini Kita akan bersama Menyembah Tuhan Dan kita akan mengamini Bahwa kehidupan kita ini Ada di dalam tangan Pencipta yang maha kuasa Yang maha hebat Di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Kita boleh tenang Kita boleh aman Di dalam tangan Mari kita menyembah Tuhan Ku di tangan Ku di tanganmu Ku di hatimu Dipikiraku Di rencanamu Tuhan Yesus Kristus Tak pernah aku sendiri Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Dipikiraku Dipikiraku Di rencanamu Tuhan Yesus Kristus Tak pernah Tak pernah Tak pernah Ditinggalkan Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Ku di hatimu Ku di hanyi Ku di hatimu Ku di tanganmu Ku di hatimu Kai itu kru di hatimu Lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat sekali lagi Jadikan semua Yesus mendengar Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan Amin Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan Dengan caranya Di waktu yang tepat Ku kan melihat Dia jadikan semua Ku kan melihat pasti Dia jadikan semua Amin Amin Ku kan melihat Dia jadikan semua Amin Dia pasti menjawab Segala doa Dia pasti menengah Segala doa Dan segala pengharapan Dari orang yang mengandalkan Dari orang yang mengandalkan Tuhan Sebab dia tak pernah tertidur Dia tak pernah terlalap Dia selalu hadir Dia selalu ada menolong Memimpin setiap langkah Pada kekekalan Jalan hidup orang benar Diterangi oleh firman Tuhan Firman yang menghidupkan Firman yang memuatkan Firman yang menolong Firman yang mendidik Firman yang membantu Setiap karakter Menjadi serupa dengan Kristus Oh betapa acai Dan betapa hebat Allah kita Immanuel Immanuel Dia berkasa Dia raja damai Bapak yang dekat Tuhan yang melah Yesus Amin 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 Mari sembah dia Serukan namanya yang hebat Serukan namanya yang ancai Dia tidak sekali-kali meninggalkan Dia selalu ada Immanuel 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 Terima kasih Tuhan Dalam segala ketetapanmu Kami boleh hidup Dalam segala ketetapanmu Kami bersandar Lewati segala badai Kami sanggup berjalan Dengan kaki yang kuat Tangan yang terlatih Menembus segala badai Dan kami akan tampil sebagai pemenang Sebab Tuhan di pihak kami Sebab Tuhan yang menjadi pemela kami Sebab Tuhan yang selalu hadir Dalam segala musim kehidupan kami Engkau lah Immanuel buat kami Engkau lah keselamatan yang sudah hadir Engkau keselamatan yang sudah datang Yang sudah dinubuatkan oleh para nabi Dan engkau hadir lahir ke dunia Untuk menyelamarkan kami Betapa kami berbahagia Memiliki penebus yang hidup Yang di Yesus Kristus Tuhan Yang sebentar lagi Kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui hambamu Menyampaikan firmanmu kepada kami semua Berkati hambamu yang akan menyampaikannya Roh Kudus berbicara di setiap hati kami Masing-masing Makasih Tuhan kami menyambut berkati firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin 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 Shalom Shalom semuanya Kesel tempat duduk Oke Kita pindah posisi Sedangku Oke Posisi yang Enak Sedangku yang dikasih Tuhan Selamat malam Saya percaya bahwa semuanya Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita Melalui setiap pergumulan Tuhan menolong Tepat pada waktunya Shalom untuk Bu Yuli Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya Shalom untuk Pak Victor Kiranya Tuhan juga memulihkan kesehatannya Dan Dapat Sehat Dan terkasa Shalom untuk Bang Ruli Bang Joel Selamat malam Ya maaf tadi tidak bisa ikut Apa Video Video call group Ya Tapi sudah bergabung disini Saya percaya Tuhan sedang Beracara dalam kehidupan sodara semua Dan saya percaya Malam hari ini Sodara akan mendapatkan sesuatu Yang luar biasa Karena sodara adalah orang-orang yang percaya Kepada kebenaran firman Tuhan Oke Sodara aku yang dikasih Tuhan Malam hari ini Kita akan sharing Tentang Yang namanya rukun Atau kerukunan Rukun itu adalah Bisa hidup bersama Sodara aku yang dikasih Tuhan Di dalam kerukunan ada kebersamaan Makanya di dalam kebersamaan Tidak boleh Ada yang egois Yang mementingkan diri sendiri Yang punya niat jahat Yang modus-modus Nah sodara aku yang dikasih Tuhan Itu adalah karakter Orang Kristen yang baru Di dalam Tuhan Jadi Sodara aku yang dikasih Tuhan Orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Itu adalah Menjadi ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang Baru sudah datang Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah Datang Jadi ia menjadi ciptaan baru Dalam kehidupannya Sudara aku yang dikasih Tuhan Oke Ada gangguan Sabar sebentar Baiklah Sudara aku kembali Ke topik yang semula Kita akan Berbicara tentang Rukun atau kerukunan Atau yang Dalam Kata majemuknya Majemuknya adalah Kebersamaan Sudara aku yang dikasih Tuhan Dan Sudara aku Orang-orang yang Rukun Disitu Tidak ada Orang-orang yang Egois Orang-orang yang Egois itu adalah Orang-orang yang Mementingkan diri sendiri Dan Orang-orang yang Apa kemarin Istriku lupa Oke lah Gak apa-apalah Ya Manusia 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 akhir jaman Adalah manusia-manusia Yang Egois Manusia-manusia Akhir jaman Adalah manusia-manusia Yang Mementingkan diri sendiri Yang hanya Menginginkan Satu pujian Dalam kehidupannya Nah Sudara aku yang dikasih Tuhan Firman Tuhan berkata Dalam Filipi 2 Ayat yang Ketiga Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Dirinya sendiri Menganggap Ya Seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Dirinya sendiri Jadi Faktor yang Menentukan Kita bisa hidup Rukun bersama Itu adalah Karena tidak egois Tidak mementingkan Diri sendiri Yaitu Menganggap Orang lain Itu penting Ya Jadi Bersyukurlah Ketika Tuhan Mengirimkan Orang-orang hebat Di sekitar Sudara Mengirimkan Orang-orang baik Di sekitar Sudara Jangan siasakan Mereka Ya Karena kebaikan Mereka Itu bisa Sewaktu-waktu Berhenti Ketika mereka Sudah mulai Lelah Nah Sudah aku yang dikasih Tuhan Seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Dirinya Sendiri Jadi Menganggap Orang lain Punya Posisi Yang strategis Dalam Kehidupan Kita Orang lain Menjadi Penting Dalam Kehidupan Kita Jadi Tanpa Kehadiran Mereka Tanpa Kehadiran Orang lain Kita Bukan Siapa-siapa Kita Bukan Apa-apa Jadi Keberhasilan Kita Kesuksesan Kita Kebaikan Kita Karena Ada Orang-orang Baik Di Sekitar Kita Makanya Disini Dikatakan Adalah Sebaliknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Yang Seorang Menganggap Yang lain Lebih Utama Jadi Menganggap Orang lain Lebih Utama Sudah aku Jadi Jangan Siakan Orang-orang Yang sudah Kirim Dalam Kehidupan Sudara Ya Mungkin Dia Orang-orang Biasa Mungkin Dia Orang-orang Penting Dan Tuhan Pasti Punya Rencana Dalam Kehidupan Sudara Dan Saya Ketika Tuhan Mengirimkan Seseorang Masuk Dalam Kehidupan Kita Maka Sambutlah Mereka Dengan Sangat Baik Sudah Yang dikasih Tuhan Oke Rukun Ya Atau Hidup Bersama Ada Berkat Bagi Kita Bagi Sudara Bagi Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Bagi Keluarga Bagi Gereja Bagi Pelayanan Bagi Perusahaan Dimana Anggota-anggotanya Rukun Dan Bisa Bekerjasama Jadi Kalau Ada Orang-orang Itu Hidup Dalam Kerukunan Dan Dapat Bekerjasama Maka Disitu Berkat Tuhan Dicurahkan Berkat Tuhan Diperintahkan Sudah Kuyang Dikasih Tuhan Kerukunan Dan Kerjasama Tidak Hanya Berlaku Di dalam Melakukan Pekerjaan Tentunya Tertentu Saja Tetapi Berlaku Dimana Saja Kita Beraktivitas Jadi Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Ketika 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 Membangun Kehidupan Kita Yang Selalu Bisa Menguntamakan Orang Lain Lebih Utama Daripada Diri Sendiri Artinya Menganggap Kehadiran Orang Lain Itu Sangat Berharga Maka Kita Bisa Menerima Hasil Input Output Outfit Keuntungan Berkat Daripada Tuhan Karena Dalam Kerukunan Dan Bekerjasama Ada Berkat Yang Melimpah Disediakan Oleh Tuhan Baik Di dalam Keluarga Gereja Pelayanan Maupun Di tempat Kerja Jadi Kalau Di dalam Sebuah Keluarga Ada Kerukunan Berkat Tuhan Diperintahkan Mendatangi Keluarga Tersebut Jika Di Gereja Di tempat Pelayanan Ada Kerukunan Dan Kerjasama Berkat Tuhan Diperintahkan Mendatangi Orang Orang Yang Menganggap Orang Lain Itu Sangat Berharga Terus Ketika Ada Di tempat Kerja Ketika Terjadi Kerukunan Dan Dapat Bekerjasama Maka Pekerjaan Mereka Mengalami Keberhasilan Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Karena Fokus Menuju Satu Visi Yang Ditetapkan Oleh Pemimpin Mereka Jadi Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Keberhasilan Kita Kalau ada Kebersamaan Kalau ada Kerukunan Bagi keluarga Gereja Pelayanan Ataupun Perusahaan Yang anggota Anggotanya Dapat Rukun Dan Bekerjasama Ada Berkat Berkat Yang tersedia Buat Mereka Sudah Ada Tiga Hal Hari Ini Saya ingin Berbagi Sharing Sharing Terhadap Sudara Ada Tiga Hal Yang Pertama Dicurahkan Berkat Dan Kehidupan Yang Kedua Dicurahkan Kuasa Allah Dan Yang Ketiga Itu Ada Kekuatan Di Dalam Kerukunan Kita Mau Mulai Dari Hal Yang Pertama Seraku Yang Dikasih Tuhan Bahwa Berkat Tuhan Itu Tersedia Buat Kita Semua Yang Pertama Ketika Ada Kerukunan Dan Kerjasama Yang Berlaku Dalam Kehidupan Kita Maka Dicurahkan Berkat Dan Kehidupan Kita Membaca Dulu Masmur 133 Ayat 1 Sampai Dengan 3 Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Ya Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara-saudara Diam Bersama Dengan Rukun Berada Dalam Satu Komunitas Kebersamaan Dan Dalam Rukun Dalam Keluarga Antara Suami Istri Orang Tua Anak Kakak Adik Adik Saudara Semua Rukun Disitu Dikatakan Alangkah Indahnya Ketika Dalam Sebuah Pelayanan Dalam Sebuah Gereja Terjadi Kebersamaan Terjadi Kerukunan Maka Pelayanan Tuhan Menjadi Powerful Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Jika Semua Fokus Pada Visi Yang sudah Ditetapkan Yaitu Apa Membangun Membangun Bagaimana Kita Menjadi Orang-orang Yang memancarkan Hadirat Tuhan Yang Membuat Orang lain Merasakan Bahwa Kita Ada Kuasa Tuhan Sudah Kita Hidup Tuhan 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 Itu Nyata Dalam Kehidupan Kita Maka Pelayanan Pekerjaan Yang kita Lakukan Akan Menjadi Dasyat Sudah Yang Dikasih Tuhan Kenapa Itu Tidak Terjadi Dalam Sebuah Pelayanan Kita Karena Tidak Ada Kerukunan Tidak Ada Kebersamaan Tidak Ada Kesatuan Oleh Sebab Itu Mari Kita Sama-sama Membangun Kebersamaan Membangun Kerukunan Saya Lanjutkan Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Saudara-saudara Diam Bersama Dengan Rukun Seperti Minyak Yang Baik Di Atas Kepala Meleleh Kejanggut Yang Meleleh Kejanggut Harun Dan Keleher Cubahnya Seperti Embun Gunung Hermon Yang Turun Ke Atas Gunung Gunung Sion Sebab Ya Perhatikan Baik-baik Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama Lamanya Jadi Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Kepada Orang-orang Yang membangun Kehidupan Secara Damai Ya Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Kepada Kita Semua Yang Hidup Dalam Kerukunan Karena Disitu Dalam Kerukunan Alangkah Indah Alangkah Baiknya Alangkah Menyenangkannya Jika kita Hidup Dalam Kerukunan Karena Hidup Dalam Kristus Kita Adalah Manusia Baru Hidup Baru Dalam Kristus Itu Buahnya Adalah Kerukunan Yang Malam Hari Ini Saat Ini Kita Perbincangkan Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selamanya Kerukunan Akan Mendatangkan Berkat Karena Dengan Kerukunan Dan Kerjasama Pekerjaan Besar Bisa Dilakukan Sudahku yang Dikasih Tuhan Pekerjaan Sebesar Apapun Jika kita Lakukan Bersama-sama Itu akan Terasa Ringan Dan Akan Tercepat Tercapai Sudahku yang Dikasih Tuhan Tapi Kalau Pekerjaan Besar Itu Kita Tidak Bisa Bekerja Sama Satu Visi Satu Kesatuan Maka Pekerjaan Besar Itu akan Terbengkalai Karena Yang Satu Semangat Yang Satu Santai-santai Yang Satu Semangat Yang Satu Ngeyel Yang Satu Semangat Yang Satu Marah Yang Satu Semangat Yang Satu Jemburu Yang Satu Semangat Yang Satu Ingin Di Nomor Satukan Pendapatnya Sudah Yang Dikasih Tuhan Oleh Sebab Itu Acuannya Adalah Mengikuti Petunjuk Visi Dari Sang Pemimpin Mana Ada Kebersamaan Kalau Tidak Ada Pemimpin Kecuali Semut Makanya Amsal Bilang Belajarlah Kepada Semut Karena Semut Itu Walaupun Tidak Ada Pemimpin Nya Ia Dapat Melakukan Kerjasama Dan Hidup Dalam Kerukunan Mempersiapkan Masa Depan Mempersiapkan Lumbungnya Diisi dengan Makanan Logistik Supaya pada Waktu Pacek Klik Pada Waktu Kelaparan Mereka Sudah Mengumpulkannya Punya Persediaan Sok Makanan Jadi Ketika Sedang Mengumpulkan Makanan Para Semut Itu Mereka Bekerja Sama Bergotong Royong Untuk Mengumpulkan Logistik Yang Digunakan Untuk Pada Waktu Masa Masa Susah Masa Masa Sulit Masa 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 Tidak Ada Makanan Maka Disitu Makanan Sudah Tersedia Di Lumbungnya Begitu Juga Kita Kita Sebagai Umat Tuhan Mengapa Alkitab Mengajarkan Suruh Belajar Semut Aja Bisa Bekerja Sama Apalagi Sudara Dan Saya Semut Yang Tidak Ada Pemimpin Saja Dapat Melakukan Kerjasama Yang Indah Apalagi Sudara Dan Saya Ada Yang Ditaruh Tuhan Sebagai Pemimpin Di Tengah Komunitas Kita Maka Disitu Sudah Seharusnya Kita Mengikuti Petunjuk Yang Sudah Ditetapkan Shalom Mbak Isti Maria Sinaga Apa Kabar Lampung Dulu Mbak Iis Sekarang Sudah Punya Marga Sinaga Dia Shalom Oke Saya Lanjutkan Jadi Kerukunan Akan Menantangkan Berkat Karena Dengan Kerukunan Dan Kerjasama Pekerjaan Besar Desa Dilakukan Akan Cepat Tercapai Shalom Untuk Pak Musi Shalom Untuk Bugam Happy Birthday Bugam Yang Ulang Tahun Hari Ini Rupanya Happy Birthday Bugam Musiteja Bu Anggra Eni Anggra Eni Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Terjura Hari Ini Dan Hari Esok Tidak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Setiap Hari Oke Ya Berkat Kerukunan Yang Pertama Bahwa Dicurahkan Berkat Dan Kehidupan Jadi Kehidupan Itu Berbicara Tentang Keselamatan Suratku Yang Dikasih Tuhan Orang Yang Hidup Dalam Kerukunan Dia Dapat Menikmati Keselamatan Yang Disediakan Oleh Tuhan Jika Tidak Ada Kerukunan Yang Terjadi Adalah Kehancuran Dan Kebinasaan Maka Disitu Dikatakan Sebab Kesanalah Tuhan Memeritakan Berkat Kehidupan Untuk Kesenangan Sesaat Happy Sesaat Tapi Selama Lamanya Amin Itu Berkat Rukun Dan Bisa Bekerjasama Ada berkat Dicurahkan Diperintahkan Mendatang Hidup Sudara Saya Percaya Tuhan Tidak Akan Tinggal Diam Ketika Sudara Berusaha Dengan Rendah Hati Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Diri Artinya Menganggap Orang Lain Berharga Dalam Kehidupan Kita Maka Berkat Tuhan Akan Dicurahkan Diperintahkan Disini Diperintahkan Mendatangi Kehidupan Sudara Saya Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Menolong Hidup Sudara Dan Saya Tentunya Saya Tidak Tidak Menginginkan Bahwa Hanya Sudara Saja Yang Dapat Berkat Daripada Tuhan Tapi Saya Juga Berdoa Kepada Tuhan Kalau Sudara Saja Diberkati Tuhan Saya Juga Tuhan Juga Memberkati Hidup Saya Dan Pasangan Saya Tentunya Bukan Pasangan Orang Lain Jadi Sudara Dicurahkan Berkat Dan Kehidupan Yang Kedua Dicurahkan Kuasa Allah Ketika Kita Hidup Rukun Dan Bisa Bekerja Sama Ada Kuasa Allah Terjadi Gereja Mula-mula Mengalami Kepenuhan Roh Kudus Dan Kuasanya Ketika Mereka Sehati Berdoa Bersama-sama Jadi Kalau Ada kerukunan Dan kerjasama Disitu Kita bisa Berdoa Kuasailah dirimu Jadilah tenang Supaya Kamu dapat Berdoa Jadi Orang yang dapat Berdoa Dengan Powerful Dengan Daksatnya Kalau dapat Menguasai dirinya Dan Bisa tenang Itu bisa Berlaku Ketika kita Rukun Kalau kita Sedang Tidak Suka Dengan Seseorang Bagaimana Kita bisa Menjalin Kerukunan Pasti Doanya Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Orang-orang Yang ini Saja Kiranya Tuhan Memberkati Bagaimana Kita mau Berdoa Kepada Orang yang Egois Tuhan Berkatilah Orang-orang Yang Egois Itu Sementara Disitu Ada Orang-orang Yang Egois Dan Orang-orang Yang Tidak Egois Berkatilah Mereka Semua Kira-kira Sudah Yang dikasih Tuhan Yang dijawab Tuhan Saya percaya Bahwa Orang-orang Yang Tidak Egois Itu Tuhan Akan Berkati Hidupnya Amen Amen Oke Jadi Kita Membaca Kisah Para rasul Pasal pertama Ayat 14 Dan Pasal yang Kedua Ayat 14 Mereka Semua Bertekun Dengan Sehati Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama Yang hari ini Kita Doa Sehati Selain Yang dikasih Tuhan Ini dasar Firman Tuhan Kenapa Ada Doa Sehati Mereka Semua Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama Dengan Beberapa Perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan Dengan Saudara-saudara Yesus Mereka Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama Doa Sendiri Saja Sudah Tuhan Jawab Apalagi Doa Bersama-sama Jika Jika Diantara Kamu Ada Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Maka Disitu Aku Ada Kalau Kita Dua Atau Tiga Tuhan Ada Apalagi Ada Empat Lima Enam Saya Percaya Bang Joel Bahwa Ketika Kita Sehati Sepakat Di Dalam Berkat Nama Yesus Itu Bahwa Ada Kuasa Di Dalam Namanya Kiranya Terjadi Apa Yang Menjadi Doamu Hari Ini Dalam Berkat Nama Yesus Saya Perintahkan Jadi Ini Main Otoritas Bang Joel Main Otoritas Dalam Berkat Nama Yesus Saya Perintahkan Bahwa Apa Yang Tuhan Mau Terjadi Dalam Hidupmu Sesuai Dengan Iman Hari Ini Ketika Engkau Nanti Malam Sedang Berkonsultasi Wawancara Interview Saya Berdoa Kiranya Tuhan Berkuasa Turun Hadiratnya Kuasanya Dalam Komunikasi Dengan Orang Yang Tuhan Sudah Kirim Atas Hidup Sudara Dalam Berkat Nama Yesus Saya Perintahkan Kiranya Tuhan Menolongmu Dalam Nama Yesus Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 4 Maka Penulah Mereka Dengan Roh Kudus Jadi Orang Yang Bertekun Dengan Sehati Dalam Berdoa Bersama Sama Mereka Dikatakan Penulah Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Lalu Mereka Mulai Berkata Dalam Bahasa Bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Dengan Kata Lain Ketika Kita Berdoa Sehati Sepakat Bersama Disitu Kuasa Tuhan Terjadi Mereka Penulah Dengan Roh Kudus Saya Percaya Malam Hari Ini Saat Ini Hari Ini Tuhan Memerintahkan Berkatnya Dalam Kehidupan Sudara Kuasa Tuhan Turun Tercurah Dalam Hidup Sudara Ketika Doa Sudara Sepakat Dengan Kami Malam Hari Ini Tuhan Ambil Alih Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Dalam Berkat Nama Yesus Saya Perintahkan Bahwa Tuhan Sedang Bekerja Dalam Hidup Sudara Sepakat Katakan Amin Mempercayai Dengan iman Bahwa Iman Kita Berkata Tuhan Sanggup Mengubah Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Sudara Aku Dan Itu Berlaku Bagi Orang Orang Yang Percaya Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Itu Pernyataan Iman Maria Tapi Yesus Berkata Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Jika Sudara Percaya Akan Kuasa Tuhan Melalui Doa Sudara Kekuatan Doa Mengubah Segala Sesuatu Jika Kita Mau Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Terserah Tuhan Mau hari ini Tuhan Jawab Malam Hari ini Tuhan Jum Awam Besok Tuhan Jawab Terserah Tuhan Tapi Saya Percaya Bahwa Di dalam Berkat Nama Yesus Itu Akan Terjadi Dalam Kehidupan Sudara Jika Iman Itu Berfokus Hanya Kepada Tuhan Tuhan Sanggup Mengubah Hal Yang Mustahil Menjadimu Mungkin Ketika Mereka Mengalami Ancaman Mereka Kembali Berdoa Bersama Sama Dan Kuasa Allah Memenuhi Mereka Jadi Apapun Yang Menjadi Tantangan Rintangan Dalam Kehidupan Kita Sudah Ketika Kita Sepakat Sehati Berdoa Bersama Bertekun Berdoa Maka Hal Yang Menjadi Halangan Hal Yang Menjadi Kesulitan Kita Hambatan Dalam Kehidupan Kita Tantangan Rintangan Ancaman Disitu Kuasa Tuhan Akan Turun Dalam Kehidupan Kita Yang Percaya Katakan Amin Sudah Ketika Kasih Tuhan Dalam Kisah Rasul Pasal 4 Ayat 24 Ketika Teman Teman Mereka Mendengar Hal Itu Berserulah Mereka Bersama Sama Kepada Allah Berseru Kepada Allah Berseru Kepada Allah Katanya Ya Tuhan Engkau Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Laut Dan Segala Isinya Dan Ketika Mereka Sedang Berdoa Goyanglah Tempat Mereka Berkumpul Itu Dan Mereka Semua Benuh Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Memberitakan Firman Allah Dengan Berani Ya Mempercaya Firman Tuhan Ketika Kita Mengalami Kuasa Tuhan Ya Firman Tuhan Itu Dapat Mengubahkan Fakta Kehidupan Kita Faktanya Kita Hari ini Berkata Saya Tidak Punya Apa-apa Saya Tidak Bisa Melakukan Apa Tapi Ketika Kita Percaya Kepada Kebenaran Dan Disitu Terjadi Musizat Yang Luar Biasa Amen Sesuatu Hal Yang Tidak Ada Jika Kita Percaya Kepada Tuhan Maka Tuhan Sanggup Mengadakan Hal Yang Tidak Ada Itu Menjadi Ada Sesuatu Yang Tidak Mungkin Ketika Kita Percaya Kepada Firman Tuhan Maka Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Surah Koyang Dikasih Tuhan Ketika Kita Berani Percaya Kepada Tuhan Lalu Mereka Memberitakan Firman Allah Dengan Berani Jadi Beritakan Firman Perkatakan Firman Dengan Berani Ketika Kita Berani Memperkatakan Firman Walaupun Fakta Yang Kita Hadapi Hari Ini Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Dengan Harapan Tapi Kita Berani Memperkatakan Firman Firman Itu Akan Mengubah Situasi Kehidupan Kita Seperti Halnya Ketika Kita Percaya Kepada Tuhan Kita Beriman Kepada Tuhan Yesus Kita Menjadi Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Oke Bapak Ibu Dan Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Yang Ketiga Yang Ketiga Berkat Dari Kerukunan Dan Bisa Bekerjasama Ada Kekuatan Di Dalam Kerukunan Ketika Kita Hidup Berukun Dan Bisa Bekerjasama Ada Kekuatan Disitu Yesus Mengatakan Dalam Matius 12 Ayat 25 Bahwa Jika Suatu Rumah Tangga Atau Kerajaan Terpecah Artinya Tidak Ada Kerukunan Dan Kerjasama Maka Rumah Tangga Atau Kerajaan Itu Tidak Dapat Bertahan Dan Pasti Akan Hancur Di dalam Sebuah Keluarga Suami Istri Jika Tidak Ada Kerukunan Dan Tidak Ada Kerjasama Maka Akan Terjadi Berantakan Sudah Yang Dikasih Tuhan Perpecahan Bahkan Timbul Per Perceraian Kenapa Ada Perceraian Karena Tidak Ada Kerukunan Dan Tidak Ada Kerjasama Disitu Kenapa Karena Masing Egois Karena Masing Masing Mementingkan Diri Sendiri Karena Masing Menganggap Dirinya Lebih Hebat Daripada Orang Lain Sudah Nah Kuncinya Menganggap Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Adalah Orang Baik Yang Tuhan Kirim Dalam Kehidupan Kita Jadi Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ada Kekuatan Di Dalam Kerukunan Sudah Yang dikasih Tuhan Matius 12 25 Tetapi Yesus Mengetahui Pikiran Mereka Lalu Berkata Kepada Mereka Setiap Kerajaan Yang terpecah Pecah Pasti Binasa Jika Tidak Ada Kerukunan Pasti Berantakan Dan Setiap Kota Atau Rumah Tangga Yang terpecah Pecah Tidak Dapat Bertahan Tidak Akan Bertahan Hubungan Kalau Sebuah Hubungan Sudah Tidak Bisa Dipertahankan Kerukunannya Kerjasamanya Adalah Kita akan Berakhir Sampai Disini Ya kan Ya Jika Sebuah Hubungan Pasangan Suami Istri Jika Mereka Masing-masing Egois Mementikkan Diri Sendiri Akan Terjadi Pertengkaran Tidak Ada Berkat Tercura Yang kedua Tadi Tidak Ada Kuasa Tuhan Dan Yang ketiga Tidak Tidak Ada Kekuatan Untuk Menghadapi Kenyataan Pai Tidak Bisa Ada Kekuatan Untuk Menghadapi Kegagalan Tidak Ada Bisa Kekuatan Untuk Menghadapi Kegoncangan Hambatan Tantangan Ringkat Pergumulan Kesulitan Dan Sebagainya Ya Maka Disitu Dibutuhkan Yang namanya Kerukunan Sementara Yesus Berkata Sebab Di Mana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Disitu Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Jadi Kita Sepakat Malam Hari Ini Hari Ini Dua Tiga Orang Berbul Kita Sudah Berdua Ditambah Dengan Sudara Tiga Empat Lima Sepakat Di Dalam Nama Yesus Maka Disitu Dikatakan Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Aku Ada Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kita Tuhan Hadir Berkat Tuhan Dicurahkan Ada Kuasa Tuhan Terjadi Ada Kekuatan Tuhan Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Membuat Kita Bisa Melewati Kesulitan Demi Kesulitan Kegagalan Demi Kegagalan Kekosongan Demi Kekosongan Maka Disitu Malam Hari Ini Mari Kita Sama Sama Sepakat Sehati Di Dalam Nama Yesus Kita Percaya Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Doakan Malam Hari Ini Itu Akan Terjadi Sesuai Dengan Kapasitas Kehidupan Kita Jika Sesuatu Hal Yang Membuat Kita Tidak Bisa Melakukan Apalagi Kita Mengangkat Tangan Kita Kepada Tuhan Tuhan Aku Sudah Melakukannya Tinggal Bahagian Tuhan Aku Sudah Melakukan Semuanya Tinggal Bahagian Tuhan Tuhan Hari Ini Aku Aku Sudah Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tinggal Bagian Tuhan Dalam Nama Yesus Dan Bila Mana Seorang Dapat Dialahkan Dua Orang Akan Dapat Bertahan Tali Tiga Lembar Tak Mudah Diputuskan Jadi Di dalam Kerukunan Ada Kekuatan Sudah Aku Jika Kita Sudah Bersatu Apalagi Pasangan Suami Sepakat Sehati Ayo Kita Menghadap Tuhan Mari Kita Sepakat Sehati Untuk Percaya Berdoa Meminta Berseru Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Kabulkan Tuhan Tolong Tuhan Jawab Pergumulan Kita Dalam Nama Yesus Sepakat Sepakat Kalau Sudara Hari Ini Atau Malam Hari Ini Ada Pergumulan Gandeng Tangan Pasangan Apalagi Sudara Sudah Ada Anak Gandeng Tangan Pasangan Bersama Dengan Anak Atak Berseru Kepada Tuhan Dalam Berkat Nama Yesus Saya Berdoa Saya Meminta Kiranya Tuhan Tolong Dalam Nama Yesus Saya Percaya Ada Kuasa Tuhan Terjadi Dalam Kehidupan Sudara Kiranya Renungan Kita Malam Hari Ini Hari Ini Saat Ini Memberkati Hidup Sudara Dan Tentunya Saya Juga Mendapatkan Berkat Kemurahan Tuhan Hari Lepas Hari Seraku Yang Dikasih Tuhan Shalom Untuk Ibu Lulu Sukhesi Bu Endang Kiranya Tuhan Menolong Bu Lulu Bu Endang Dikasih Kesehatan Dikasih Berkat Kemurahan Tuhan Dikasih Sukacita Dikasih Segala Sesuatu Untuk Kecukupan Mencukupkan Kebutuhan Kehidupan Kita Hari Lepas Hari Shalom 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 Malam hari ini Saya mau berdoa Untuk Sudara Semua Kiranya Mari kita Sepakat Sama-sama Yang Sudara Punya Pergumulan Sudara Yang Sedang Sakit Sepakat Dengan Saya Bahwa Tuhan Sanggup Mencama Menyembuhkan Memulihkan Kesehatan Sudara Dalam Berkat Nama Yesus Berdoa Untuk Bu Yuli Nur Hayati Dalam Berkat Nama Yesus Kena Berkat Kemurahan Tuhan Diperintahkan Mendatang Hidupmu Berkat Kesehatan Berkat Sukacita Berkat Berkat Yang Lain Yang Selalu Baru Diperintahkan Mendatangi Kehidupanmu Bahkan Berkat Yang Tidak Lazim Itu Datang Hadir Dalam Hidupmu Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Hidupmu Diberkati Anak Amu Diberkati Pekerjaanmu Dalam Nama Yesus Berdoa Untuk Pak Victor Kiranya Berkat Kesehatan Itu Dinikmati Diulis Setiap Anggota Keluarga Dalam Berkat Nama Yesus Dipulihkan Kesehatanmu Dijama Tuhan Dibuat Tuhan Sehat Dalam Nama Yesus Diberkati Keluarga Pak Victor Diberkati Pasangan Diberkati Anak Anak Diberkati Pekerjaan Berkat Yang Baru Bahkan Yang Tidak Laksim Diperintahkan Mendatangi Kehidupanmu Dalam Nama Yesus Berdoa Untuk Bang Ruli Bang Joel Kami sepakat Di dalam Berkat Nama Yesus Malam Hari ini Tuhan Bekerja Beracara Roh Tuhan Sedang Bekerja Beracara Dalam Hidupmu Kenanya Tepat Jam Sebelas Kenanya Tuhan Menolong Hidupmu Kuasa Roh Kudus Mempengaruhi Kehidupanmu Dalam Berkat Nama Yesus Malam Hari ini Kami Percaya Ada Kuasa Tuhan Turun Dan Musisat Itu Terjadi Dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Berdoa Untuk Pak Musi Dan Bu Anggra Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Melingkupi Keluarga Pak Musi Dalam Berkat Nama Yesus Berdoa Untuk Ibu Anggra Yang Ulang Tahun Kiranya Kesehatan Kekuatan Penghiburan Berkat Berkat Yang Tuhan Perintahkan Mendatangi Kehidupan Keluarga Pak Musi Selalu Baru Dan Baru Dan Baru Dalam Nama Yesus Bahkan Berkat Yang Tidak Lagi Diperintahkan Mendatangi Kehidupan Keluarga Pak Musi Dalam Berkat Nama Tuhan Berdoa Untuk Istimaria Senaga Dalam Berkat Nama Yesus Kiranya Tuhan Menolong Hidupmu Keluargamu Anakmu Pekerjaanmu Dalam Nama Nama Isus Kiranya Berkat Akhir Tahun Mendatangi Kehidupan Dalam Berkat Nama Tuhan Isus Berdoa Untuk Bu Endang Bu Lulus Sukaisi Kiranya Berkat Kemurahan Tuhan Terjadi Dalam Kehidupan Sudara Dalam Berkat Nama Isus Saya Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Memenuhi Mencukupkan Kehidupan Ketika Engkau Tetap Setia Kepada Tuhan Tetap Setia Datang Beribadah Setia Memulangkan Nama Tuhan Dalam Berkat Nama Isus Berkat Berkat Yang Baru Diperintahkan Mendatangi Kehidupan Dalam Nama Isus Sudah Semua Yang sudah Bergabung Sepakat Sehati Pada Saat Ini Saya Percaya Tuhan Menolong Hidupmu Tuhan Menolong Segala Kesulitan Tuhan Menolong Segala Pergumulan Tuhan Karena Pertolongan Tuhan Tepat Pada Waktunya Musil Saat itu Terjadi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Dan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Sudara Yang Percaya Kepada Nama Yesus Yang Berkuasa Dalam Kehidupan Karena Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Tuhan Dan Raja Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Dan Hari Dalam Nama Yesus Sudah Yang Percaya Katakan Amen 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 Salam Sudaku Sampai Jumpa Di Waktu Dan Lain Kesempatan Yang Sama Minggu Depan Salam Sehat Selalu Kiranya Sudara Tetap Bahagia Ya Suka Cita Bersama Sama Salam 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 Sampai Jumpa Rabu Depan Salam Rauk Yang Sama Doa Sahati Kereja PTL Ini Sampai Halo Halo Kereja 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 Terima kasih telah menonton